Terus ya, baik adek-adek luar biasa adek-adek bertemu kakak berdua pagi hari ini. Luar biasa adek-adek keren semuanya, tepuk tangan dulu dong yang meriah. Baik. Siap, kak Deden, pagi hari ini seperti yang kak Wini tadi katakan, bahwa kita akan sharing atau berbagi mengenai Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini adalah tingkatan tertinggi ya di setiap golongan. Dan kalau misalkan Pramuka Garuda Penggalang, karena adik-adik kita ini pesertanya adalah penggalang, Pramuka Penggalang Garuda itu apa sih kak? Gini kak Bambang, jadi Pramuka Garuda itu satu. Bukan hanya tingkatan tertinggi saja, tapi penghargaan tertinggi juga. Jadi kecakapan dan penghargaan tertinggi dari Garuda untuk setiap golongannya. Di Pramuka ada siaga, ada penggalang, ada penegah, dan ada pandega kak Bambang. Jadi itu untuk Pramuka Garuda. Nah sedangkan Pramuka Penggalang Garuda adalah tingkat kecakapan dan penghargaan tertinggi, khusus Pramuka Penggalang kak Bambang. Demikian kak Bambang. Wah berarti kalau Pramuka Penggalang Garuda ini untuk adik-adik yang pada saat usia Pramuka Penggalang ya itu 11 sampai 15 tahun ya. Nah Pramuka Garuda sendiri berarti ini penghargaan tertinggi di setiap golongan untuk peserta didik ya kak? Untuk pembina enggak ya? Enggak ada, beda lagi jenisnya. Kalau buat peserta didik namanya Pramuka Penggalang atau siaga. Kalau untuk khususnya penggalang adalah penggalang Garuda. Betul. Nah kak, kemudian ini dilihatkan di layar adik-adik, coba dilihat. Nah ini ada tanda Pramuka Garuda atau biasa disingkat TPG. Ini ada yang warna latarnya hijau. Hijau itu untuk apa kak Bambang? Siaga kak Deden. Siaga. Pramuka Siaga Garuda. Kemudian yang merah. Sebelahnya? Untuk Pramuka Penggalang Garuda. Garuda. Nah adik-adik nanti tanda harian serta tanda Pramuka Garudanya ini yang berwarna atau dasar warnanya merah. Merah. Kalau adik-adik penggalang ya. Betul. Selanjutnya nih kak Deden ada warna apa aja nih? Yang berikutnya warna kuning itu untuk Pramuka Penegak Garuda. Kalau untuk yang warna kuning. Dan selanjutnya yang terakhir itu untuk yang Pandega itu Pramuka Pandega Garuda bercoklat. Wah berarti ada empat macam ya kak untuk Pramuka Garuda ini. Jadi kalau misalkan kak Bambang saat penggalang sudah Garuda nanti bisa lagi ya kak di Penegak? Harusnya. Sebenarnya di peraturan baru itu bila ada yang sudah siaga Garuda, penggalang Garuda, penegak Garuda. Itu dapat namanya nanti ada namanya Pramuka Garuda Emas. Kalau sudah ketiga tingkatannya udah Garuda. Betul. Atau misalkan penggalang, penegak, dan Pandega. Itu juga bisa ya kak. Pokoknya tiga. Betul. Nah kak Bambang sendiri baru dua nih kak. Baru dua ya. Capai satu lagi untuk dapat yang Pramuka Garuda Emas. Siap luar biasa ya. Dan selanjutnya nih kita tanya dulu adik-adik kita. Adik-adik ada yang sudah Pramuka Garuda? Ada ya pasti. Coba lambaikan tangan. Ya. Tadi saya lihat banyak tentang sakti tadi ya. Sakti. Yang sudah pakai pita disini. Itu yang lambaikan tangan. Ada Ilham ya. Ilham ya. Ada Ilham. Ilham ya. Kita ngobrol dengan kak Ilham dan ada Ihsan juga. Kita ngobrol dengan kak Ilham. Semuanya nanti menjadi Pramuka Pramuka Garuda. Keren. Betul. Kak Dede nih untuk tingkatan-tingkatan atau cara menempuh Pramuka Garuda. Ini harus dimulai dari mana nih kak? Oke. Untuk yang penggalang. Ya. Kalau untuk Pramuka Penggalang. Di golongan Pramuka Penggalang. Itu ada tiga tingkatan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pramuka Penggalang Ramu. Yang biasanya itu mengisi 30 SKU dalam masa menjadi Pramuka Penggalang Ramu. Untuk dirantik menjadi Pramuka Penggalang Rakir. Biasanya tandanya seperti apa? Yang seperti yang kayak panah, arah panah ke bawah. Bercabang dua gitu ya. Arah panah ke bawah tapi gak ada yang atasnya ya. Tapi arah panah ke bawah. Jangan kebalik makanya ya. Bukan tentara. Jadi kita kayak pramuka yang arah panah ke bawah. Seperti yang pada layar monitor. Jadi itu adalah untuk yang Pramuka Penggalang Ramu. Yang satu tanda tuh kak Bambang. Betul. Selanjutnya kak? Selanjutnya setelah Ramu maka dia berkewajiban untuk mengisi menjadi Pramuka Penggalang Rakit. Dengan 30 persyaratan juga. Jadi untuk pelaksanaannya nanti kita sampaikan tipsnya. Dan kemudian dari rakit menjadi Pramuka Penggalang Terap. Itu kalau secara keseluruhan dari Ramu Rakit Rap. Ada 90 poin syarat kecakapan umum yang harus ditempuh. Mudah kan sebetulnya kak Bambang? Betul. 90 poin itu bisa diselesaikan. Mohon maaf maksud kak Bambang. 30 poin per tingkatan. Ini sebetulnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai dengan 3 bulan ya kak Dede. Bisa, bisa sekali. Tapi mengisinya harus lebih rajin. Betul. Jadi setiap kali pertemuan jangan hanya satu SKU yang diisi. Yang berhak menguji siapa untuk pencapaian SKU ini? Bisa dari gurunya, bisa para pembinanya, bisa juga kedua orang tuanya. Dan dilaporkan sama pembinanya. Terutama pembinanya yang akan menyampaikan bagaimana hasilnya. Gitu kak Bambang. Betul. Dan tiap tingkatan ini karena bisa ditempuh dalam waktu sampai dengan 3 bulan. Ya. Ini berarti cepat sekali ya kak. Harusnya cepat. Untuk menjadi seorang pramuka penggalang Garuda. Betul. Kemudian nah tips selanjutnya ada tips dari kak Dede nih? Sebelum itu saya mau cerita dulu kak Bambang. Jadi nanti setelah pramuka penggalang terap, maka pramuka penggalang terap inilah yang berhak menjadi pramuka Garuda. Jadi syarat utamanya adalah penggalang terap. Dan minimum sudah 2 bulan setelah dilantik menjadi pramuka penggalang terap, berhak mengikuti seleksi pramuka Garuda. Demikian kak Bambang. Betul. Dan yang pasti pramuka Garuda ini kaya akan prestasi biasanya kan? Harus. Betul. Seperti di layar nih ada adik-adik kita dari Provinsi Jambi. Jambi. Yang berkesempatan mengikuti Jambore dunia di Amerika Serikat, West Virginia ya betul? Yes. Betul. Ya di West Virginia tahun 2019 lalu. Dan adik-adik kita ini mendapatkan beasiswa full ya. Betul. Mendapatkan pembiayaan full dari pemerintah Provinsi Jambi. Karena mereka adalah pramuka Garuda juga ya kak. Betul. Mereka diseleksi juga dari kabupaten total dari seluruh Jambi dapatnya 2. 2 pramuka penggalang Garuda. Wow luar biasa. Ini kalau misalkan kita hitung-hitung biaya ke sana harus nabung berapa lama ya kak. Iya nabung dulu. Betul. Tapi karena pramuka Garuda bisa cepat dan dapat prestasi itu ya. Ini salah satu aja gitu ya untuk bagaimana memberikan penghargaan kepada pramuka Garuda. Selain yang dari Jambi ini ada dari Aceh kemarin ada 10 orang. Itu dibiayai juga sama pemerintah Aceh. Kemudian dari pemenang lomba tingkat 5 juara apa namanya regu terbaiknya itu tertinggi itu mendapatkan penghargaan. Mereka dibiayain oleh bukan dari pramukanya tapi dari dunia membiayai. Dari pramuka Nita Jambore dunia itu 4 orang sekaligus. Luar biasa. Nah adik-adik ini berarti harus semangat menempuh pramuka Garuda. Dan yang sudah Garuda harus bisa mengajak ya. Ajak temannya jangan hanya buat sendiri. Betul harus ajak teman-temannya supaya menjadi pramuka Garuda. Kita tanya nih coba di chat room kalau misalkan kakak tanya nanti siap tulis siap ya di chat room ya. Ayo apakah adik-adik siap untuk menjadi pramuka penggalang Garuda? Nah kak Bambang selain yang syarat kecakapan umum tadi untuk menjadi syarat pramuka Garuda. Salah satunya adalah memiliki syarat kecakapan khusus gitu kak Bambang. Berarti menyelesaikan syarat kecakapan khusus dan syarat kecakapan khusus. Wah luar biasa. Nah biasanya ada 10 syarat kecakapan khusus wajib untuk diselesaikan oleh pramuka penggalang. Betul. Nah ini contohnya adalah 10 TKK tanda kecakapan khusus wajib bagi pramuka penggalang untuk menjadi pramuka Garuda. Nah kak Dennyas banget banyak banget yang membuat hasta karya. Ada yang dari bekas cangkang kopi kemudian ada juga dari botol minuman dan lain sebagainya. Yang dia temukan di sekeliling ya kak Bambang yang tidak digunakan. Betul kak Dnyas. Keren-keren deh kemarin pesertanya keren sekarang harus lebih keren lagi. Harus lebih keren lagi. Kak Bambang, kak Bambang punya pengalaman gak sih? Kehasta karya apa yang kak Bambang buat waktu kemarin mengikuti seleksi pramuka Garuda? Wah kak Bambang masih ingat tuh 2012 kak Bambang juga mengikuti seleksi pramuka penggalang Garuda. Nah kak Bambang untuk hasta karyanya membuat celengan kak Dennyas. Celengan. Tapi bukan celengan rindu ya. Tapi celengan untuk menabung. Itu celengannya kak Bambang buat dari bambu. Bambu. Iya atasnya dikasih bolong. Kayak gitu. Dan itu bertahan lama kak maksudnya untuk celengannya itu tahan lama. Tahan lama. Seperti itu. Iya kalau udah penuh baru dibuka. Iya. Soalnya kalau penuh juga gak sih. Baik luar biasa kak Bambang. Itu salah satu tips dari kak Bambang bagaimana menyelesaikan tugas hasta karya. Untuk mencapai seleksi pramuka Garuda. Banyak contoh yang lain. Seperti yang tadi kak Gus lakukan. Kak Bambang lakukan. Baik selanjutnya ada syarat berikutnya. Yang berikutnya kak Bambang. Apa tuh kak? Yang berikutnya adalah ini sekarang lagi trennya. Bagaimana menggunakan komputer dan teknologi informasi minimum di internet. Dan ini adik-adik udah pada keren-keren semua. Udah pada bisa kayaknya ya. Enggak usah dihitungkan juga syaratnya udah pinter semua. Udah lulus judulnya. Gitu kak Bambang ya. Luar biasa tuh berarti. Udah ada tiga nih yang adik-adik. Ini sebetulnya sudah memenuhi ya. Sudah memenuhi. Tinggal disampaikan aja hasilnya. Sama para pembina. Kemudian yang ke-enam nih kak Deden. Ada syarat yang ke-enam yaitu dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Wah apa aja tuh kak bahasa internasional nih kak. Boleh dong kasih bocorannya. Yang paling utama adalah biasanya kita menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua digunakan di semua daerah. Di semua negara. Dahil kan hampir sebagian besar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam setiap kali kegiatan-kegiatan. Selain bahasa Inggris ada namanya bahasa Spanyol. Ya Spanyol. Kemudian Perancis, kemudian bahasa Arab, dan terakhir bahasa Mandarin. Wah luar biasa. Apalagi di era teknologi seperti ini kak Deden. Ini untuk belajar bahasa kita bisa juga melalui gawai atau handphonenya. Ada aplikasi banyak sekali untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk belajar bahasa asing. Keren sekarang zamannya. Zaman kakak gak kayak gitu. Tapi sekarang adik-adik memiliki kesempatan yang luar biasa untuk belajar. Dan sekarang saatnya malah bukan hanya adik-adik ketemu di sini. Di virtual adik-adik bisa ketemu dengan teman-teman dari pramuka seluruh dunia. Oh iya nih kak Deden. Karena kak Deden barusan bilang bisa bertemu dengan pramuka seluruh dunia. Sebetulnya ada website-nya kak. Oh iya. Scout.org. Jadi bisa diakses nih oleh adik-adik kita. Nah kak Deden selanjutnya nih kan sudah tuh tadi ada 6 poin untuk syarat pramuka penggalang Garuda. Selanjutnya nih siapa saja sih kak yang memang mendukung atau menjadi faktor pendukung dalam menempuh atau mencapai pramuka penggalang Garuda. Baik adik-adik kan bagi adik-adik untuk menempuh syarat kecakapan umumnya. Jadi adik-adik minta sama pembina-nya. Kak aku mau ujian SKU ini dong. Ada SKU ini dan lain-lain. Itu segera tempuh sehingga adik-adik bisa menyelesaikan satu tahap demi satu tahap. Mulai dari penggalang ramu, rakit, terap. Dan bila sudah selesai diterap maka adik-adik juga menyampaikan ke pembina. Kak saya sudah terap, saya sudah dua bulan setelah dilantik menjadi terap saya berminat untuk menjadi pramuka Garuda. Maka laporkan sama kakak pembina-nya. Itu yang pertama yang menjadi unsur yang membantu bagaimana adik-adik mencapai pramuka Garuda. Selain orang, selain pembina ada guru kak Bambang. Betul, kenapa tuh kak guru? Kalau guru kan biasanya nih ya kak Bambang sepengetahuan saya. Prestasi akademik yang pramuka itu baik semua, bagus semua. Jadi maka guru menjadi juga faktor penentu bagaimana sikap adik-adik, prestasi adik-adik di sekolah. Betul, biasanya guru ini menilai kognitif dan psikomotornya ya kak? Iya, betul. Dan biasanya kalau yang pramuka Garuda ini bagus-bagus. Kadang prestasinya tertinggi di sekolahnya atau di kelasnya barangkali. Kalau gak di sekolah di kelasnya. Gitu kak Bambang. Iya, nah kemudian juga ada keluarga ya kak? Keluarga ya. Kenapa kak Bambang keluarga? Nah keluarga ini juga sama ada ayah, ibu, kakak, adik nih yang sering berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang tahu kita sebenarnya itu seperti apa, seperti itu. Nah juga tentu perlu dukungan dari yang namanya keluarga. Keluarga. Betul. Ayah, ibu, temannya, adik-adiknya, kakaknya. Gimana sehari-hari bangun tidurnya telat gak nih pramuka Garuda kan gitu. Iya, betul. Bantuin. Jadi itu tipsnya bahwa itu penuhi syaratnya kemudian ajukan kepada pembina-nya. Betul, dan syaratnya itu gak sulit ya kak? Iya. Gak sulit. Sangat mudah. Itu tadi yang cuma enam. Cuma enam ya. Kemudian nah berarti nanti setelah dari pembina ini nanti diajukan ke kuartir ranting. Iya. Kemudian nanti akan memberikan rekomendasi ya kak? Biasanya begitu kuartir ranting akan menyampaikan rekomendasi si A, si B, si C menjadi layak, menjadi pramuka Garuda. Tapi ada prosesnya juga kak Bambang. Ada prosesnya. Ada yang perlu dilakukan oleh nanti kuartir untuk menyeleksi adalah ada seleksi administrasinya kak Bambang. Betul. Ya jadi syarat-syaratnya udah cukup gak? Lengkap gak? SKU-nya bagaimana? SKK-nya bagaimana? Dan lain-lain. Kalau itu udah cukup maka ada seleksi berikutnya kak Bambang selain administrasi. Seleksi? Keterampilan. SKU-nya tadi ya pionerinya gimana? Jangan-jangan gak bisa. Nah itu bisa dilakukan biasanya ada pengecekan seleksi keterampilannya. Betul. Dan biasanya itu memang di kuartir ya kak? Baik itu kuartir ranting ataupun mungkin nanti di kuartir cabang. Betul. Dan nanti ada seleksi wawancara juga ya kak? Wawancara sama misalkan di wawancara sama tim penilai ya kak? Iya. Biasanya ada tim yang ditunjuk oleh kuartcap atau kuaran untuk menilai peserta didik kita. Wah luar biasa nih. Ayo adik-adik nih berarti segera hubungi pembinaannya. Dan biasanya itu dua bulan sebelum, kalau misalkan adanya bulan Agustus, dua sampai tiga bulan sebelum bulan Agustus itu sudah ada. Kemudian kalau misalkan adanya di bulan November, itu biasanya di bulan Agustus berarti ada. Kemudian kalau misalkan di Desember, di hari bela negara atau di hari-hari besar lainnya, nah berarti dua sampai tiga bulan sebelumnya siapkan berkasnya. Ya, normalnya biasa dilakukan satu kali setahun. Betul. Ya, dilaksanakan pada bulan Agustus normalnya. Dan diberikan pada saat perayaan atau pelaksanaan hari pramuka di tingkat kabupaten, kota-kota atau di tingkat kecamatan. Gitu kak Bama. Betul. Dan yang menjadi kebanggaan seperti yang tadi adik kita sampaikan, ini dilantiknya langsung sama pejabat setempat. Wah, ini menjadi kebanggaan buat keluarga nih ya kak? Iya, bahkan yang untuk misalnya, itu kan yang tadi bupati ya. Bupati dari Deli Serdang yang menyematkan peserta didik kita. Bahkan provinsi juga ada yang menyelenggarakan kak Bambang. Betul, seperti contohnya provinsi Jawa Tengah. Ini langsung sama gubernurnya. Ya, wow. Ini lebih ini lagi ya kak? Perasaan bangganya ini lebih-lebih lagi. Makanya ayo jadi pramuka Garuda. Semangat. Semangat. Gak susah. Betul, gak susah mudah. Oke, Kak Dedene. Kita ajak adik-adik kita supaya lebih semangat lagi nih. Kita ajak berdiri. Yang diterima kak Bambang selaku pramuka Garuda. Cerita dong sama adik-adik kita. Oke, adik-adik nih banyak sekali sebetulnya bukan hanya dirasakan oleh kak Bambang. Nanti juga ada adik-adik kita nih yang akan menyampaikannya. Tapi yang kak Bambang sendiri rasakan nih adik-adik setelah atau selama berproses menjadi pramuka Garuda. Ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ini tentu membangun karakter yang mandiri. Karena memang biasanya kegiatan-kegiatan pramuka yang kak Bambang lakukan ini jauh dari orang tua. Jauh dari rumah kak Dedene. Nah jadi membentuk atau membangun karakter yang memang mandiri seperti kita berkemah gitu ya. Kita harus memasak sendiri, membersihkan atau mencuci piring sendiri. Kemudian juga harus rajin juga apa namanya untuk merawat diri. Jangan sampai berkemah tiga hari tapi... Jarang mandi. Iya, jarang mandi jangan sampai ya. Kita harus tetap merawat diri kita. Kemudian meskipun kegiatannya kita diperkemahan. Selanjutnya yang kedua kak Bambang. Nah tentu melatih diri kita untuk selalu setia-siap-siap. Sesuai dengan moto pramuka Garuda. Selanjutnya nomor tiga. Membangun disiplin nih kak Dedene. Ini juga sangat penting ya. Karena adik-adik kak Bambang yakin nih adik-adik yang aktif pramuka ini tentu biasanya ya. Berprestasi juga karena memang disiplin dalam memanage waktu. Seperti misalkan ada tugas kemudian ada kegiatan. Nah bagaimana cara kita supaya kedua-keduanya bisa... Dijalani bersama-sama. Betul, dijalani. Terselesaikan. Dan kalau tips dari kak Bambang ini selesaikan satu-satu ya. Jangan sampai. Gak bisa bareng-bareng ya. Betul, gak bisa bareng-bareng. Selesaikan satu-satu. Baik. Selanjutnya apa lagi kak Bambang? Nah selanjutnya ini adik-adik seorang pramuka Geruda ini biasanya berkesempatan lebih besar... ...untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau acara-acara pramuka di tingkat nasional dan internasional. Seperti adik-adik kita tahun lalu ya. Bahwa mereka mengikuti kegiatan kemah penggalang milenial. Tahun lalu diraksanakan oleh Direkturat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Sentul tahun lalu. Dan yang paling menarik atau yang paling luar biasanya ini selain adik-adik berkemah... ...atau melaksanakan kemah penggalang milenial. Ini adik-adik kita juga mendapatkan beasiswa. Adik-adik tahun kemarin yang pramuka Geruda atau pramuka penggalang Geruda. Ya karena di tahun kemarin persaratannya adalah mereka harus pramuka penggalang Geruda. Nah itu mendapatkan beasiswa yang nominalnya sangat besar. Tapi itu kan buat biaya pendidikan. Betul. Mereka setelah SMP bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya adik-adik ayo berprestasi sebagai pramuka penggalang Geruda. Selanjutnya apa Kak Bang? Nah seperti yang tadi dirasakan oleh adik-adik kita nih. Mengikuti kegiatan internasional juga Kak Deden. Karena seorang pramuka Geruda ini mempunyai nilai lebih. Makanya adik-adik kita tadi nilai lebihnya itu bukan diciptakan dari orang lain. Tapi dari diri sendiri. Seperti yang dibuktikan oleh adik-adik kita yang tadi dari Jambi. Itu setelah... Sampai jumpa di video selanjutnya.